Apa yang harus dikatakan istri ketika suami izin ke rumah pelakor? Jika diizinkan, istri bakal sakit hati banget. Jika tidak diizinkan, suami pasti marah besar pada istri. Jadi serba salah ya. Mbak Meida, kalau suami izin ke rumah pelakor, saya harus bereaksi seperti apa ya di depan suami? Jujur, saya tidak ingin dia pergi ke rumah wanita itu karena rasanya sakit banget. Tapi kalau tidak saya izinkan, pasti suami marah-marah, Mbak. Pernah mengalami hal seperti ini? Suami berani izin kepada istri untuk mampir ke rumah pelakor. Biasanya suami yang nekat bersikap seperti ini, mereka sudah ketahuan selingkuh oleh istrinya. Kemudian berjanji untuk melepaskan pelakor, tapi kenyataannya, sikap suami justru makin parah dan makin terang-terangan selingkuh. Sebelum saya jelaskan bagaimana istri seharusnya menjawab izin dari suami, silakan catat dulu nomor konsulasi saya di 08111 264401. Melalui nomor konsulasi tersebut, ibu bisa menghubungi dengan cara chat WhatsApp maupun telepon kemudian menjelaskan detail masalah rumah tangganya seperti apa. Bimbingan rumah tangga di tempat saya bersifat psikospiritual. Saya menggabungkan ilmu psikologi dengan kekuatan spiritual. Jadi, saya tidak sekedar mendengarkan curhat ibu seperti saat ibu curhat pada teman atau keluarganya. Apa yang perlu ibu lakukan? Bagaimana menghadapi suami yang bersikap A, B, dan C? Keputusan yang harus ibu ambil dan sebagainya akan saya bantu arahkan berdasarkan realitas. Kemudian, saya lengkapi bimbingan dengan ikhtiar spiritual menggunakan energi doa dan buka aura. Insya Allah, ikhtiar kita lebih optimal karena ada ikhtiar lahir berdasarkan realitas dan dilengkapi doa serta energi buka aura. Nah, bagi ibu yang saat ini ingin segera menyelesaikan masalah rumah tangganya, jangan segera menghubungi saya ya. Ya, baiklah. Kita kembali pada pembahasan di awal. Apa yang harus dikatakan istri ketika suami izin ke rumah pelakor? Jika diizinkan, istri bakal sakit hati banget. Jika tidak diizinkan, suami pasti marah besar pada istri. Jadi, serba salah ya. Kita di sini harus bisa mengemas kalimat yang bersifat ambigu. Seolah-olah mengizinkan tapi membuat suami berpikir. Apakah tindakannya ini harus benar-benar dilakukan atau tidak? Kalimatnya kurang lebih seperti ini. Apakah dengan cara meminta izin seperti ini, kamu menganggap telah menghargaiku? Jika benar kamu menghargaiku, kamu bahkan tidak akan berani melanggar komitmen kita. Silahkan jika memang ingin pergi. Itu adalah hakmu. Ucapkan dengan tenang, elegan, dan tanpa emosi meledak-ledak. Ingat, kepercayaan diri kita ketika berikhtiar adalah kekuatan utama. Dengan cara ini, kita akan lebih dihargai suami sehingga dia tak berani bersikap seenaknya sendiri. Terima kasih.